Halo Sobat, selamat datang di channel Oli Hitam, channel yang membahas tentang tip and trick tutorial engine, touring, exploring, dan sport kuliner. Biasa kita masih membahas tentang Ford Fiesta. Kali ini, topik pembahasannya adalah seputaran Van Bell. Gimana cara ganti Van Bell? Hmm, mumpuk ada medianya. Yuk, kita eskusi. Terima kasih telah menonton! Oke Sobat, langsung ya. Pertama, kita siapkan kunci T10 untuk membuka tutup pulley atau plastik fender penutup pulley. Ini dia, fender penutupnya. Sudah terbuka, Sob. Kemudian, kita siapkan kunci. Kunci berikutnya untuk membuka Van Bell, yaitu kunci Sock 18. Kemudian ada satu lagi, Sob. Ini yang penting, Sob. Ini SST. Seperti krank. Ini fungsi untuk membuka Van Bell. Memancing supaya Van Bellnya selip, jadi terbuka, Sob. Nanti kita lihat. Sarap pemasangannya. Emangnya cukup sulit, Sob. Tempatnya sempit. Penuh dengan mesin. Jadi, harap berhati-hati. Agar lebih mudah, jangan lupa didongkrak, Sob. Jadi, Van Bell ini, dia mengaitkan antara Dinamo Charge, Water Pump, dan Power Stairing Sob. Ini dia SST-nya yang kita gunakan. Ini untuk membuka Van Bell dengan cara diselipkan, sehingga Van Bell terselip. Pulli kita putar secara pelan-pelan hingga Van Bell terkenal. Setelah kendor, kita copot, tarik secara perlahan-lahan. Siap, pelan-pelan, Sob. Ini dia Van Bell-nya. Ini dia Van Bell-nya. Sudah mulai retak-retak, Sob, ya. Van Bell original itu bisa diganti secara berkala. Berkisar antara 50 hingga 60 ribu kilometer. Ada yang pernah kejadian 25 ribu putus. Nah, ya, namanya juga karit. Walaupun original dan buatan manusia masih, Sob. Jadi, masih bisa putus. Tapi, normalnya sekitar 40 sampai 60 ribu, ya, Sob, ganti. Ini kita ganti yang original. Sebenarnya, KW pun ada, Sob. Cari persamaannya, kita bawa ke toko. Kita lihat nomor serinya. Kemudian, kita lihat jalurnya. Jalurnya itu ada berapa. Ya, kan? Kita cari persamaannya bisa. Tapi, kalau saya pribadi, di bengkel kita, atau di channel Holi Hitam ini, kita menggunakan original, Ganyu, dari Ford. So, jadi, kita jaga keamanan mesin kita. Daripada memberatkan uang nggak seberapa, putus efeknya ke mesin. Dinamo dan sebagainya. Harga Van Bell original sekitar 600-700 ribuan, Sob. Yang ori. Ya. Yang ori. Sekali lagi. Van Bell lebih mahal daripada timing bell, Sob. Untuk Ford Fiesta. Ini kita pasang. Kita pasang secara perlahan. Ini kita menggunakan SSD. Supaya mudah memasang Van Bell-nya dan tidak sobek untuk Van Bell-nya itu sendiri. Ini kita selipkan, dipuli. Kemudian, didorong kembali. Sehingga Van Bell tertarik masuk ke dalam relnya dipuli itu, Sob. Secara mudah. Dijamin tidak sobek. Dan untuk pemasangan itu sendiri, butuh kesabaran, Sob. Karena areanya yang cukup sulit untuk mempetar kunci. Sehingga kita harus perlahan-lahan. Jadi kalau Sobat semua jalan-jalan di bengkel, kemudian ada jasanya, ya wajar lah Sob. Buat gaji mekanik. Oke Sob, kita putar, pulih secara perlahan. Dan pastikan jangan sampai meleset Van Bell-nya. Kalau Fiesta ini mah nggak bisa nunggu semuanya, Lufak baru ganti. Jangan. Ford dikantong. Betul. Betul. Betahap, Um. Eman-eman, Eman-eman, emman mau ngeluarin gue, ah nanti, nanti. Itu S-CAP itu kebarung gitu. Habis 15. Makanya, gini-gini kayak gini dikit, beriga. Nanti iya. Terus kalian mana? Kayak empat. Terusan, itu pembicaraan obrolan sama pemilik mobil ini, Sob. Dia paham. Mobil, jika ada kendala, ada masalah, langsung cepat diperbaiki. Bawa ke bengkel. Jangan menunda-nunda. Efeknya apa kalau ditunda-nunda? Akan terakumulasi. Kenapa? Karena spare parts yang rusak, kaki-kaki misalkan, sebelah kanan gitu. Kalau nggak cepat diganti, dia akan merusak kayak yang lainnya. Ke busing, ke terot, long terot, dan sebagainya. Jadi, sayangilah mobil Anda. Oke Sob, Van Bell sudah kepasang, mobil siap jalan. Dijamin kondisinya fit. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jika ada masukan, saran, kritik yang sifatnya membangun, tinggalkan di kolom komentar dan tolong di-share ke teman-teman yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oli hitam. Dadah, bye-bye. Sub indo by broth3rmax